Intro Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Yohanes Freddy Ehring meminta agar KPPN Palangkaraya bersikap terbuka terkait dengan data-data yang menyangkut dana bantuan operasional sekolah atau BOS Sebelumnya diketahui bahwa penjabat KPPN Palangkaraya enggan untuk menemui wartawan salah satu media yang ingin menanyakan seputar dana BOS serta informasi dana BOS bersifat rahasia karena bersumber dari APBN Freddy mengatakan bahwa sifat rahasia itu adalah relatif hal tersebut dia ungkapkan saat diwawancarai oleh sejumlah awak media pada Senin 10 Juni 2024 Dia berharap agar instasi seperti KPPN Palangkaraya bisa memberikan informasi yang seutuhnya Hal ini diharapkan jangan sampai berlarut-larut karena menyangkut dengan nama baik Provinsi Kalimantan Tengah Mencuat ke media ya, penyampaian dari PK ya, secara nasional itu Semua media itu kan ya sudah sewajarnya apabila instansi yang terkait itu bisa memberikan informasi yang seutuhnya Dan biarkan terlalu lama berlarut-larut karena ini kan juga ya katakanlah nama baik Kalimantan Teng ya Sebagai artinya kalau KPPN ya sebagai institusi perpanjangan tangan dalam rangka dana transfer APBN di daerah ya sudah selayaknya untuk bisa memberikan penjelasan dan keterangan Jangan ya belum lagi kalau bicara undang-undangan ketermubukaan informasi publik Semua aja lah kelenggan jurnalistik, jurnalistik itu mendapatkan penjelasannya Ya sekali lagi karena ini sudah mencuat, sudah bagian dari kesimpulan KPK gitu kan Ini menyatakan Kalimantan Tengah Tiga besar nasional dalam penyimpangan Dana Bos Ya karena kita juga di DPRD, di pemerintah daerah kan juga Untuk mendesak bahkan lewat hari purna untuk mendapatkan informasi penjelasannya Maka sudah sewajarnya juga kita sebagai wakil rakyat meminta agar jajaran kantor keuangan negara di daerah Untuk dapat memberikan penjelasan yang seperlunya Kalaupun tidak klarifikasi Agar masyarakat menjadi mengetahui Tim Liputan Sampi TV mengabarkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.